KITAB NEHEMIA Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpulah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu, di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan, berdiri Matica, Sema, Anaya, Uriya, Hilkiya, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri, Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu, di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan, Amin, Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut, dan sujud menyembah kepada Tuhan, dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azariah, Yozabad, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemiah, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi, yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis, ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka, yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, Jangan kamu bersusah hati, sebab suka cita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu, supaya diam dengan kata-kata, Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu, untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan, dan berpestaria. Karena mereka mengerti segala firman, yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam, dan orang-orang Lewi, berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis, dalam hukum yang diberikan Tuhan, dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal, dalam pondok-pondok, pada hari raya, bulan yang ketujuh. Dan bahwa di semua kota mereka, dan di Yerusalem, harus disampaikan berita, dan pengumuman, yang berbunyi. Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon saitun, daun pohon minyak, daun pohon murat, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok, sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu, membuat pondok-pondok, dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun, sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pestaria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu, dibacakan tiap hari. Dari hari pertama, sampai hari terakhir. Tujuh hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang kedelapan, ada pertemuan raya, sesuai dengan peraturan. Terima kasih telah menonton!